Kita ke informasi lainnya, pemirsa meninggalkan dinas ketentaraan tanpa keterangan atau disersi selama 3 bulan. Seorang oknum perwira TNI berpakat letnan kolonel di puspom TNI di perubahan getasan Kabupaten Semarang, Jawa Tegah. Petugas yang masuk melalui jendela rumah menemukan oknum TNI tersebut tengah bersembunyi di dalam rumah. Petugas tim gabungan dari puspom TNI terpaksa masuk sebuah rumah melalui jendela di perubahan getasan indah, kecematan getasan Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Petugas terpaksa masuk lantara mencari oknum perwira TNI berpangkat letnan kolonel yang telah disersi tanpa keterangan selama 3 bulan. Sebelumnya, petugas sempat bernegosiasi dengan salah satu penghuni rumah. Di dalam rumah, petugas menemukan oknum yang dituju. Letkol berinisial AS yang tengah bersembunyi. Saat ditangkap, AS pun kedapatan tengah bersama seorang wanita dan anak remaja yang kini tengah didalami petugas. Pelaku pun langsung dibawa ke pomal Semarang. Selanjutnya, akan dilimpahkan ke pangkalan utama TNI Angkatan Laut atau Lantama 5 Surabaya untuk dilakukan peradilan militer. Penangkapan karena yang bersangkutan itu sudah sekitar 3 bulan tidak masuk dinas, mulai tanggal 9 April. Jadi, ya emang tugas kita dari bus pom TNI, dari Denpom Semarang, Denpomal Semarang, ya tugas kita untuk itu menertibkan prajurit yang bermasalah. AS yang bertugas di Mabes TNI AL Den Macawak, kapal, diketahui tidak berdina sejak 9 April 2022 lalu. Atas perbuatannya terancam hukuman 2 tahun 8 bulan. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Luri Salulu, AI News melaporkan.